Halo, Anjong Youtube, balik lagi ini sama aku, Rina dan hari ini, siang ini, itu masih jam setengah satu siang dan hari ini aku tuh mau makan siang sekaligus mau mereview bebek goreng yang udah terkenal banget franchise-nya ada dimana-mana ya bebek gorengnya haji selamat asli ya ini tuh franchise-nya ada dimana-mana gitu di kota besar maupun kota kecil udah luar biasa banget mau Jakarta sampai Jawa Timur semuanya ada ya, Jawa Tengah juga ada jadi udah terkenal banget dan hari ini tuh aku tadi pesennya bebek sama ayam ini tadi ya karena aku memang gak pesen nasi jadi cuma ayam aja, aku pindahin di piringnya nanti aku udah tele-shootnya tadi aku pesennya tuh sambal goreng gitu langsung aku busukin ini biar beli aku ini ya ada tele-shootnya ini tuh tadi aku ordernya yang bebeknya ini aku ordernya tadi bebek yang paha sama ini ayamnya tadi aku ayamnya ada-ada terus ini ada sayurnya ini sayurnya tadi tuh daun papaya sama tadi aku minta dicampur sama kemangi sama pentimun dan sambal goreng ya ampun ini kilaunya minyak sih sebenernya tapi sebenernya yang bikin enak tuh ya minyaknya itu ya ini tadi oke oke langsung aja nih kita makan nih ya makan siang sederhana yang imat banget di makan oke ini makannya langsung aja jadi satu aja bebek ini oh my god ini tuh dalam bukaian lu ini gede-gede ya kan ya ini kemangi aku juga suka terus sambalnya dari sini harusnya sih dicocolin di nasinya gitu kan tapi karena aku takut pedes jadi enggak lah ya tangan aku aja yang kena minyak ini disini disini maaf ya kayaknya tuh kalo makan tuh aku selalu ee pake tangan karena emang makan kayak gini tuh gak bisa kalo gak pake tangan ya jadi lebih nikmat aja gitu kalo pake tangan ini aku bakalan tunjukin ya wow 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 bentuk banget ini tuh ini tuh pelan aja dia udah pisah gitu wow ini kan kulitnya luarnya itu crispy gitu tapi dalemnya tuh masih moist juicy gitu wow kulitnya sama ada gini kalau dagingnya lompat banget pake sayur ya jangan lupa pake sayur yang aku suka disini tuh sayurnya tuh free jadi kalo pesen makan tuh udah sudah komplit sayurnya sama saya cariin ke sambor hmm 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 lagingnya tuh empuk banget jadi hmm langsung di kunyah dua kali aja udah langsung ilang gitu daun papaya tuh kan biasanya pahit kan ya gitu tapi ini tuh gak pahit sama sekali gitu hmm 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 sama sekali aku gak tau ini gimana cara masing sama sekali gak ada paginya dikit-dikit pun gak ada ya ini termasuk asianya ya oke enggak dagingnya wah bener-bener lembut banget nih terus coba kulitnya wah juicy banget minyaknya Allah Allah wakbar ya terus dikasih daun papaya ya udah deh sini sama deh cocoknya sama wah udah mantep banget kan cah hmm 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 krenyes-krenyes kulitnya tuh berasa gitu tapi empuk banget di dalam wah parah nih buat aku gak ada tandingannya sih bedanya di setiap outlet itu dia bisa menghadirkan variasi atau kreasi yang berbeda-beda wah cocoknya sambalnya tuh pedes banget tapi pedesnya tuh enak hmm 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 garing banget tapi dagingnya tuh juicy wah kamu tuh tim kulit apa tim dagingnya kalau aku sebenarnya tim kulit kan coba dibuka nih kulitnya wah 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 juicy banget wah dalamnya masih lembut juicy gitu loh tapi luarnya crispy dan 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 dagingnya tuh aduh dia tuh udah misah-misah sendiri gitu tanpa harus umunya yang keras gitu tapi dia udah ah udah ah udah pisah sana sih disini nih udah tinggal telan aja hmm 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 i love it tuh ini yang masak pasti jago banget hmm 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 nah ngomongin bebek haji selamat ini kita ngomongin ee sejarahnya ya jadi sebenarnya ya pak haji selamat ini itu pertama kali bebek goreng ini tuh di seluruh partah surah ya partah surah terus habis dari itu satu karena emang larit banget dia buka cabang di mana-mana di Jawa Timur dan seluruh di Jawa Tengah sampai akhirnya sekarang udah buka cabang di seluruh Indonesia tapi ini tuh sistemnya bukan franchise tapi ee semua cabangnya itu dikelola sendiri oleh anak-anaknya pak haji selamat sayangnya pak haji selamat ini udah meninggal kemarin di tahun 2019 jadi ee yang melanjutkan ini semua usahanya adalah anak-anaknya nah kenapa sih bebeknya ini bisa istimewa banget dan wah kayaknya gak ada yang nandingin ya kalau menurut aku itu karena dia menggunakan bebeknya bebek jenis abkiran jadi itu bebek yang memang ee sulit banget dicari gak aman dan dia itu bertelurnya empat kali dalam dua tahun wah ini dagingnya wah kelihatannya tadi tuh sayurnya sedikit ya tapi ternyata banyak menunya pun juga beragam gak cuma bebek aja udah mulai ke ayam ke ikan ada hati empelah juga gitu dan setiap cabang mungkin bisa beda-beda dan kalau di Surabaya itu menyediakan kayak tempat buat sambal gitu macam-macam sambal ditaruh di situ ada berbagai banyak jenis sambal dan kita bisa ambil sesukanya tapi secukupnya warung bebek ini kan beririnya sudah lama banget ya sejak tahun 1986 dulu awalnya juga pindah-pindah gitu nah kenapa sekarang diberi namanya bebek haji selamat terus dalam kurung asli karena emang banyak banget sih yang mencoba untuk bikin oh nama-nama bebek tuh dikasih bebek-bebek haji selamat gitu makanya beliau menambahkan asli di belakangnya dan yang menarik nih kalau kalian tahu food vlogger itu Mark Wins waktu dia datang ke Indonesia dia juga nge-review ini nih bebeknya haji selamat keren kan dan dia juga suka banget Mark Wins itu food vlogger international siapa di sini yang juga suka nonton video-nya Mark Wins wah kalau dia ke Indonesia kayaknya banyak banget makanan yang dia suka gitu dan dia cocok banget dengan lidahnya orang Indonesia samolnya samolnya juga beris banget tapi nagi ini bebeknya masih ini aku coba ayamnya wah sedih banget ayamnya enggak lah aku nggak mungkin habisin karena ini dada aku suka banget yang bagian sayap aku bagian sayap aja aku obat yang sayapnya aja wah garing banget wah 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 cem kalau ayam itu aku suka banget aku yang bagian dada sayap yang kayak gini pas tuang-tuangnya kayak gini banyak kulitnya aku tim kulit ya cocolinnya sama ya hmm gurinya sama sih sama kayak bebek gitu cuma di tekstur dagingnya aja yang beda kalau ayam kan kayaknya lebih kering lebih apa ya lebih agak keras kering gitu tapi tetep empuk sih gitu cuman kalau dibandingkan sama bebek dia teksturnya emang lebih keras gitu aku juga suka banget ayamnya ini coba ya makan ayam tapi dibungkus nih pakai ini ya enggak ya kayak di kuraya A aja nih nah ini sangat si sini si sambal sakin kan nasinya udah abis ya kan wah ya hmm 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 sayurnya masih banyak sambal juga masih banyak beneran loh tadi aku tuh pikir sayurnya dikit banget sih mbaknya ngasihnya kayaknya banyak dan kalau makan di sana di tempat sana oh itu juga makin banyak banget sambalnya dikacolin ya ini bungkus ya ini memang sedikit biasanya kan ada kan yang pintar masak daun papaya gini yang biar nggak pahit tapi tetap masih ada pahitnya dikit-dikit lah paling nggak itu sama sekali nggak ada bener-bener nggak ada ya rasa daun gitu dagingnya udah lepas gitu aja dari tulangnya wah tanpa harus ada usaha ya udah sekian dulu review aku ya tanpa manaku bakal balik lagi ya dengan review makanan lainnya ya